Intro Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar saudaraku semuanya? Semoga ada yang keluarga selalu sehat dan bahagia ya Terkadang penyebab ini mungkin sering kita lakukan Tapi barangkali kita tidak sadar Entah karena kita menyepelekan atau memang kita tidak paham Kalau masalah tersebut bisa menjadi penyebab hancurnya rumah tangga Nah apa saja sih penyebabnya? Nah yang pertama ini sering berbohong hal kecil Kenapa kebohongan kecil ini bahaya? Karena biasanya kebohongan-kebohongan ini bisa menciptakan kebohongan besar yang membahayakan Entah karena jadi terbiasa berbohong atau kebohongan besar ini bisa buat untuk menutupi kebohongan kecil Misalnya nih suami alasan pulang telat karena meeting Padahal dia pergi main Yang namanya kebohongan itu kan gimana pun akan terungkap ya Akhirnya kebohongan kecil ini dia tutupi dengan membuat kebohongan lebih besar Nah kemudian yang kedua campur tangan mertua atau ipar dalam rumah tangga Yang namanya rumah tangga itu ya tentang suami dan istri Kalau sudah ada campur tangan dari orang tua atau ipar Maka bisa dipastikan rumah tangganya akan bermasalah Beda lagi kalau sekedar perhatian, sekedar memberikan saran atau nasihat Hal itu tentu biasa ya Tapi kalau sudah ikut campur tangan, ikut mengatur rumah tangga Anda Maka saran saya hindari demi kebaikan rumah tangga Anda Kemudian untuk yang ketiga Terlalu memandang omongan orang Hampir mirip dengan tadi ya Sekali lagi saya katakan rumah tangga itu tentang suami dan istri Jadi jangan pedulikan omongan orang Kan rumah tangga Anda sendiri yang jalani ya Kalau Anda mengikuti omongan orang Gak akan ada habisnya Pasti ada saja kekurangannya Keempat, tidak jujur soal keuangan Sebenarnya tidak jujur itu sudah salah besar ya Mau tentang apapun itu Tapi yang biasanya jadi masalah fatal adalah tidak jujur soal uang Jadi jangan sepelekan hal ini ya Kan biasanya tuh mungkin suami atau istri menyembunyikan uang dari pasangannya Atau menghabiskan uang untuk satu hal yang tidak diketahui pasangannya Nah ini loh bisa jadi penyebab rumah tangga hancur Empat hal tadi bisa kita cegah Kalau Anda benar-benar ingin rumah tangga Anda harmonis Saya yakin kalau Anda berkemauan Anda serius mau berusaha Pasti bisa Tapi memang perlu kerjasama antara suami dan istri Silahkan selanjutnya bisa konsultasikan langsung ke saya ya Silahkan bisa hubungi admin saya Nomornya ada di layar ya Atau bisa cek di kolom deskripsi Terima kasih sudah menyimak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton